Kau hianati aku, kuambil pamanmu, karya Alvaro Zian, Bab 70, Bahagia. Haikal dan Pak Heru saling pandang saat melihat Karin perempuan yang terbaring di ranjang rumah sakit saat ini. Wajahnya pucat dengan beberapa bantuan alat medis. Pak, apa Karin perempuannya? Tanya Haikal pelan. Pak Heru dan Haikal memperhatikan kiri-kanan hanya ada bufat padan Karin di dalam ruangan tersebut. Membuat Haikal yakin kalau Karinlah perempuan yang sudah menyelamatkan mamanya. Sepertinya iya, Kal. Jawab Pak Heru yakin. Pak Heru mendekat dengan istrinya. Dia memperhatikan tubuh bufatma yang mengalami luka ringan. Hanya recet-recat sedikit di bagian tubuhnya. Tapi perempuan tua itu masih tertidur mungkin pengaruh obat bius. Sepertinya kamu harus temani Karin dulu, Kal. Beberapa pekan ini untuk melewati masa sulit kehilangan anaknya. Pasti dia sangat terpukul. Ujar Pak Heru. Tapi Pak, kami bukan suami istri lagi. Tolak Haikal cepat. Nah, semua orang punya masa lalu. Semua orang punya kesalahan. Ketika kamu membuat kesalahan, hanya ada tiga hal yang harus kamu lakukan. Mengakuinya, belajar darinya dan jangan mengulanginya. Pikirkan lagi semuanya ambil hikmah dari semua kejadian yang pernah terjadi. Meskipun kalian bukan suami istri, kalian pernah sering cinta hingga ada satria di tengah kalian. Karin punya kesalahan begitu juga dengan kamu. Ingat, bahkan dulu kamu pernah berpikir untuk bertahan dengan Karin daripada Adele. Hanya karena tak memiliki harta. Kalian sering bertengkar. Itu hal wajar, nak. Memang Papa akui uang bukan segalanya. Tapi tanpa uang kita tak bisa berbuat apa-apa. Kebahagiaan bukan diukur dengan uang. Tapi uang bisa membeli kebahagiaan itu. Realistis. Apalagi untuk perempuan, kamu bisa melihat ibumu kan? Papa saja sampai kewalahan mengembanginya. Tapi sebagai lelaki, Papa sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuknya. Tolong buka sedikit hatimu. Menatap lagi masa lalu yang pernah membuatmu setuju untuk menikah dengan Karin dulu. Papa tak pernah memaksa. Tapi kalau bisa, Papa ingin kalian semua bahagia. Buka kembali lembaran baru. Hapus semua luka lama. Lanjut Pak Heru membuat Haikal terdiam dan tampak berpikir. Dicernah dan dicoba. Jika memang tidak bisa, Papa tak memaksa. Ucap Pak Heru menepuk pundak Haikal pelan memberikan semangat. Demian memeluk arah tubuh Adele yang mulai mengurus. Adele tidak melakukan diet hanya pola makan yang dia jaga. Bagaimanapun juga dia tidak ingin terlihat jelek di mata suaminya ini. Menurut Adele, selagi istri yang cantik saja, suami masih bisa main serong di luaran. Apalagi istri tak pandai merias diri. Jadi sebisa mungkin dia menjaga tubuhnya semua juga. Demi Demian agar tak terpincut perempuan lain. Apalagi Adele sudah tidak bisa hamil lagi saat ini. Membuatnya sedikit takut untuk lepas dari Demian. Kamu wangi? Ucap Demian mencium pipi Adele berkali-kali. Gombal! Cibik Adele membuat Demian tertawa kecil, gemas melihat istrinya ini. Adele dan Demian saat ini tengah menikmati pemandangan dari atas balkon kamar mereka. Memang jika sedang tak ada pekerjaan dan si kembar sedang bermain dengan pengasuhnya, Adele dan Demian menyempatkan diri untuk berdua. Waktu mereka berdua saat ini sangat sulit saja. Sejak kehadiran buah hatinya. Tapi hal itu tak dipermasalahkan untuk Demian. Kebahagiaan anak mereka hal yang utama. Sayang, kita kapan pergi liburan? Tanya Adele yang merasa butuh waktu refreshing. Karena sedikit lelah mengurusi pekerjaan. Serta anak mereka, Adele juga butuh ketenangan. Kamu mau liburan kemana? Cukup di Indonesia dengan si kembar. Jawab Adele tersenyum kecil. Aku selesaikan dulu pekerjaanku beberapa hari ini. Setelah itu kita liburan. Jawab Demian. Terima kasih. Ujar Adele membelahi lembut pipi Demian yang sedang bersandar di bundaknya. Hal yang sangat indah menurut Adele diberikan suami penyayang. Seperti Demian dan memiliki anak yang lucu-lucu. Tak ada lagi alasan untuk bersedih di hidupnya. Semua yang dia impikan sudah diberikan oleh Tuhan. Bersambung. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.